Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi bersama saya di Rudi Sumpil channel pada kesempatan malam hari ini saya akan sedikit berbagi pengalaman tentang angka awal mau menggunakan noken as yang mempunyai lift yang di atas rata-rata di atas standarnya ya jadi seperti noken as racing racing itu kan nokennya itu apa liftnya itu sudah mempunyai lift yang di atas rata-rata antar ada banyak dari kawan-kawan itu juga yang apa ya yang sering komen di saya itu banyak kasus itu retainernya itu nabrak sama bosklep terus yang kedua pernya mentok pernya mentok terus yang ketiga ada yang bilang pernya patah ada banyak kasus tentang kawan-kawan itu ketika menggunakan lift tinggi di sebelah motor heriknya itu sering trouble trouble nya itu ya di area sini nih jadi langkah awalnya itu dari kawan-kawan itu kebanyakan itu tidak ada yang namanya pengukuran kira-kiranya itu enggak ada jadi hanya ikut kawannya misalkan motor kawannya itu pakai noken as lift 9 katakanlah kok enak jadi dia ikut-ikutan beli noken as lift 9 langsung pasang dikira itu PNP padahal kan tidak PNP gitu ya oke langsung saja pada topik bermasalahannya begini misalkan ini adalah silindrokop kalian ini adalah silindrokop kalian misalkan ini adalah sebuah contoh contoh ini boleh ditiru dan boleh juga tidak ditiru ditiru boleh tidak ditiru juga boleh oke semoga dengan bahasa saya bahasa yang bahasa deso ini kawan-kawan bisa memahaminya ya jadi yang diukur itu antara ini ya ujung silklep ke batas ini yang sudah di potong rata ya yang sudah dipotong rata sekarang kita akan mengukurnya berapa ruangan yang tersedia atau jarak bebas kalifrasi dulu zero maaf kosong jaraknya adalah 10,59 bisa dikatakan 10 setengah ya oke bisa dikatakan 10 setengah itu karena posisi retainer yang gantung di sebelah sini sudah diratakan jadi bisa dikatakan kalau sudah diukur ketemu 10 setengah di sini berarti kawan-kawan itu sudah boleh menggunakan lift noken yang mempunyai ketinggian lift sebanyak sembilan sebanyak sembilan jadi masih ada satu mili setengah ruangan yang tersisa jaraknya itu jadi kalau menggunakan lift 10 setengah pas ya itu akan nabrak seperti ini tidak ada spasi sedikit ya sedikitpun itu tidak ada dari rawan-rawan mentok apalagi ketika diukur sini ke sini itu cuma mencapai 8 misalkan karena retainernya akan sampai sini setelah diukur itu cuma ada 8 misalkan terus maunya itu mau pasang noken as yang liftnya sembilan ya pasti nabrak ininya pasti nabrak kejadian itu sering terjadi ya ketika kawan-kawan itu biasanya yang datang ke sini ke bingkul saya punya motor standar Mega Pro atau diger pasang noken as BRT karena BRT T3 ya noken as BRT T3 itu liftnya antara sembilan lebih jadi itu kuku kelep tidak dipotong ya kuku kelep tidak dipotong inner glapnya tetap semuanya dibiarkan STD langsung pasang ya langsung ngasap motornya kenapa ngasap ya ini jadi retainer yang belum dipotong itu maka akan natap ujung ini ujung Silklip ini nah ini akan hancur karena perputaran noken as itu ketika hidup itu kan cepat mungkin secepat ini ya ya ini hilang ya langsung hancur jadi langkah awal yang pertama kali untuk kawan-kawan itu Sebisa mungkin Usahakan ukur dulu Ukur dulu ya Ukur dulu Misalkan Karena saya sering menyebutnya Pakailah bos kelep Punyanya GL125 Misalkan ini cuma ketemu 10,5 Kok jarak aman Sepasinya itu cuma sedikit Kok rawan sekali Kok masih ragu-ragu Atau was-was Boleh menggunakan bos kelep Punyanya GL125 Biar spasi antara Atas sini ke bawah itu Menjadi longgar seperti Bawaan pabrik atau standarisasi pabrik Itu langkah awalnya Perlu pengukuran di area sini Oke Itu Jangan sampai terlupakan Ukur dulu Yang bagian Atas Setelah kita ukur Jarak antara ini Ke sini Sekarang kita akan Mengetahui apakah Pir bagian dalamnya Mentok atau tidak Ya Karena pertanyaan Ke saya itu Banyak yang mentok Pir dalamnya Banyak yang mentok Berarti Ketahuan mereka-mereka yang pasang Noken as Yang punya lift tinggi itu Maunya PNP Tanpa ada pengukuran Tanpa ada pengukuran Tidak boleh seperti itu Harus ada pengukuran Oke Untuk mengetahui Pir dalam itu mentok atau tidak Yang diukur itu dari Rata sini ke Sebelah sini Tanpa Ringnya ya Tidak usah pakai ring Ngukurnya Terus yang kedua Untuk yang bagian luar Dari ujung sini Ke Dasar sini Yang paling dasar ini Ngukurnya disini Jangan dikasih ring Ya Jangan dikasih ring Oke langsung saja Yang pertama ya Ini adalah jarak Dari Ujung atas Ke Bagian dalam Ya Ayo berapa Tidak kelihatan ya 38,66 Oke Tulis dulu 38,66 Ditulis dulu Disini berarti 38,66 Ini ya Jarak dari Retainer ya Retainer Ke Dasar tadi ya Ke Dasar ya Oke Ini adalah 36 Eh 38,66 Yang selanjutnya Kita ukur Untuk bagian Pir luarnya ya Atau Pir kele besar Oke Dinolkan dulu Oke Oke Untuk peluarnya 41,91 ya Oke 41,91 Untuk pir luarnya Atau pir yang Sebelah Pir besarnya 41,91 Oke Dalam pengukuran tadi Pir dalam Pir dalam Jaraknya Dari ujung Retainer Ke dasarnya Ketemu 38,66 Dan Untuk pir luarnya Jaraknya Dari Retainer Ke dasar Itu 41,91 Jadi Caranya Seperti ini Untuk Pir dalamnya ya Pir dalamnya Kita tulis In Gitu aja ya In Jadi In Sama dengan 38,66 Seandainya Mama menggunakan Noken Asif Yang mempunyai lift Nya itu 9 ya Misalkan pakai lift 9 Jadi itu 38,66 Dikurangi 9 ya Itu Sama dengan 29,66 Sedangkan Untuk yang Bagian pir luar Kita tulis X saja ya Karena Tadi pada pengukuran itu Kita ketemu 41,91 Jadi Di sini Kita tulis 41,91 Dikurangi 9 Sama dengan 32,91 Jadi Nanti kita akan Ukur Pir Standarnya Dari GMX Mega Protiker Itu kan Seperti ini Ini untuk Pir inner Club ya Yang bagian dalam Yang kita tulis Ini Apakah Ketika Nanti kita Ukur itu Masih Ada Batas Toleransinya Ataukah Mentok Atau Perlu Menggunakan Pir Club Yang Renggang Untuk Yang X Itu ada Pir Luarnya Tadi Pir Luarnya Dari Inner Club Setelah Kita Melakukan Pengukuran Apakah Nanti Jaraknya Itu Masih Ada Toleransinya Atau Tidak Ya Mengukurnya Kawan-kawan Boleh menggunakan Ragum Seperti ini Atau Penjepit Yang lain Atau Dengan cara Apapun Asalkan Kawan-kawan Itu Bisa Mengukurnya Bisa Mengukurnya Sendiri Jangan Lupa Pasang Ya Apa Ikutkan Ring Yang kecil Ini Kalau Mau Mengukurnya Terus Ikutkan Ini Juga Sekarang Kita Akan Menggepit Seperti ini Digepit Dengan Cara Digepit 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 Juga Boleh Digepit Dan Digepit Itu Sama Ya Jadi Seperti ini Cara Mengukurnya Dari Sini Ring Yang Dipis Itu Dan Yang Sini Ini Adalah Retainer Contoh In Ini Kan Tadi Setelah Dipasang Itu Ketemu 38,66 Oke 38,66 Kita Akan Melihatnya Disini 38,66 38,66 Ya Ini Adalah Angka 38,66 Oke Ini Adalah Ketika Klep Terpasang Ketika Masih Terpasang Untuk Awal Mula Ya Kan Segini 38,66 Ketika Menggunakan Lift Tinggi Sekitar Lift 9 Maka 38 Dikurangi 9 Menjadi Untuk Yang In 29,66 Jadi Kita Akan Menuju Ke 29,66 Duk 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 29,66 29,66 29,66 29,66 29,66 Aduh Aduh Memang 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 Mentok Beer Klep Ini Tidak Bisa Digunakan Atau Isilahnya Rawan Nah Ini Kawan-kawan Bisa Mengetahuinya Bawasannya Inner Klep Ini Tidak Mentok Tidak Mentok Namun Namun Tepir Ini Habis Kerenggangannya Ini Habis Memang Tersisa Tapi Cuma Tersisa Sedikit Kalau Saya Pribadi Alangkah Baiknya Kalau Menggunakan Inner Klep Yang Kerenggangannya Itu Lebih Renggang Dari Yang Orisinal Atau Yang Original Jadi Kawan-kawan Pilihannya Itu Bisa Menggunakan Beer Klep Swedia Atau Beer Klep Apa Moto One Atau Banyak Merk Yang Lainnya Intinya Itu Ada Pilihan Daripada Menggunakan Beer Klep Bawaan Motor Yang Seperti Ini Ulirnya Itu Bisa Dikatakan Habis Memang Betul Ada Sisa Tapi Ini Biasanya Kalau Jarak-jarak Yang Seperti Ini Sudah Rapat Seperti Ini Suara Motor Tidak Bisa Halus Jarang Untuk Menemukan Suara Yang Halus Suaranya Itu Kasar Karena Kenapa Ulirnya Bisa Dikatakan Habis Memang Tidak Mentor Tapi Ulirnya Itu Hampir Habis Terus Kita Bandingkan Kalau Kita Menggunakan Inner Klep Yang Ulirnya Lebih Renggang Daripada Ulir Yang Aslinya Perhatikan Yang Ini Adalah Original Bawaan Motor Sedangkan Yang Ini Adalah Beer Yang Ulirnya Mempunyai Kerenggangan Yang Berbeda Lebih Renggang Juga Ulirnya Agak Lebih Debal Langsung Saja Kita Press Kita Kipet Ya Atau Kita Press Seperti Tadi Patokan Untuk Inner Klep Tetap 29,66 Ya Ini Di 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 Baca 29,67 Tidak Apalah Tidak Masalah Perhatikan 66,66 Yuk 66,66 67 68 66 Ya 29,66 Kalau Menggunakan Innerglove Yang Ulirnya Lebih Lenggang Ini Spasinya Banyak Artinya Artinya Apa Ini Lebih Aman Daripada Menggunakan Inner Klep Yang Bawaan Tadi Yang Ulirnya Itu Hampir Habis Bisa Dikatakan Kalau Saya Mengatakan Itu Habis Tidak Ada Sisa Jadi Untuk Si motor Itu Suaranya Itu Kasar Tidak Bisa Halus Sekarang Kita Sandingkan Saja Daripada Bingung Kita Akan Menyandingkan Pir Bawaan Motor Sama Pir Yang Mempunyai Ulir Yang Renggang Biar Kawan Kawan Itu Sama Sama Bisa Tahu Oke Yang Ini Ya Inilah Ini Lipas Yang Ini Habis Ini Melengkung Lengkung Ini Habis Lihat Habis Tapi Yang Sini Masih Ada Ada Jaraknya Jadi Bisa Dikatakan Ini Layak Pakai Ini Tidak Layak Pakai Itulah Alasannya Kenapa Perlu Menggunakan Inner Club Yang Renggang Jadi Penggunaan Pir Club Yang Renggang Itu Bukan Asal Asalan Menggunakan Pir Yang Renggang Tapi Kebutuhan Si Mesin Memang Membutuhkan Pir Club Yang Renggang Agar Jarak Permainan Dari Pegas Itu Sendiri Ada Jeda Atau Ada Ruang Sehingga Si No Kenas Dan Pir Club Itu Bekerja Secara Maksimal Tidak Ada Hambatan Dan Suaranya Itu Bisa Halus Oke Ini Untuk Pir Club Untuk Masalah Merah Kawan-kawan Bisa Pilih Sendiri Ada Ada BRT Moto One Ada Kawahara Banyak Merek Terserah Bebas Merek Intinya Saya Berbagi Tentang Ini Tok Syukur Bisa Dimengerti Ya Kalau Nggak Dimengerti Silahkan Diulang Lagi Oke Untuk Yang Selanjutnya Pir Club Bagian Luar Untuk Pir Club Yang Bagian Luar Kalau Tadi Kita Mengukur Inner Club Sekarang Kita Mengukur Pir Bagian Luar Oke Kita Lakukan Pengobresan Saja Kita Gebit Jangan Lupa Untuk Ring Sebelah Bawah Karena Ketika Awal Tadi Kita Ngukur Dari Dasar Ini Ke Dasar Ini Jadi Ini Harus Diukutkan Ring Bagian Bawah Juga Retainer Bagian Atas Oke Untuk Yang Bagian X Ya Ketika Awal Kita Ngukur Itu Kan 41,91 Ya 41,91 Setelah Dikurangi Lift Knocken Menjadi 32,91 Jadi Kita Langsung Saja 32,91 32 Komah 32 Oke 32,91 Pas Untuk Per Perluarnya setelah dimakan lift noken sebanyak 9 itu masih ada ruang seperti ketika saya membuat video timbul lalu seringkali saya menjawab komen kawan-kawan ketika menggunakan noken SPRT tiga kemarin saya selalu bilang perluar itu enggak usah diganti alasannya kenapa karena saya sudah mengukurnya terlebih dahulu itu masih ada sisa beda lagi dengan per dalamnya tadi untuk lift noken PRT tiga itu karena livinya sudah di atas 9 ya itu per dalamnya atau inner clapnya itu wajib menggunakan yang renggang bagi kawan-kawan yang tidak menggunakan per atau inner clap yang merenggang biasanya itu suaranya itu mirip helikopter mirip helikopter huru-huru gitu ya Oke bisa dipahami ya Ini ya Setelah tadi kawan-kawan sudah melihat caranya Bagaimana cara mengukurnya kan Mulai dari mengukur jarak antara silklep ke atas sini ke retainer Terus mengukur jarak aman dari inner pierklep ini dan pier luarnya Semoga pengukuran tadi itu kawan-kawan itu bisa menyimak dan bisa memahami Berarti kan untuk penggunaan pierrenggang itu kan ada maksudnya Bukan tanpa maksud langsung pasang pierrenggang gitu Tidak Jadi ada latar belakang kenapa harus memakai pierklep yang renggang Terus yang kedua ada ini tadi Ada retainer yang dipotong Kenapa kukur retainernya kok dipotong kenapa Alasannya itu kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri Mau potong atau tidak potong Mau menggunakan bosklep GL125 Atau menggunakan bosklep bawaan motor Jadi kawan-kawan bisa menyimpulkan sendiri-sendiri Jadi Sesuai dengan tema saya pribadi malam hari ini Video ini tujuan saya salah satunya ya hanya itu Biar kawan-kawan itu bisa saling memahami cara kerja Berapa sih angkatan atau jarak aman pierklep Itu idealnya jarak amannya itu berapa-berapa tadi itu Biar sama-sama mengetahui antara innerklep Perluarnya terus jarak retainer ke silklep dan bosklep itu aman atau tidak Kalau setelah diukur tadi kan Kawan-kawan sudah punya gambaran Oh punya saya harus saya gini kan Kalau punya gambaran itu kan enak paham gitu loh Daripada yang tidak mempunyai gambaran langsung main BNP Terus yang terakhir disini ada klep Kalau seandainya nanti kawan-kawan itu ketika Ketika ngukurnya ketika ngukur Berklep apa kok berklep lagi Klepnya itu terjadi tabrakan seperti ini Ini solusinya Klepnya harus di Backcut ya Masalah klep-backcut itu ada banyak Tutorial di video youtube ya Ada banyak sekali Jadi kawan-kawan bisa Menonton di video yang lain Intinya klepnya di Backcut gitu saja Kalau tidak Tidak tahu backcut Bisa bawa klepnya sekalian Sama headnya Sama noken dan pirnya Ke tukang bubut Atau ke bengkel terdekat Atau bisa tanya-tanya ke kawan-kawan Atau ke googling aja ya Googling dimana saja Asal kawan-kawan itu bisa Mendapatkan dimana kawan-kawan itu Bisa membekat klepnya Agar bisa terpasang di silinder head Oke kawan Demikian Saja ya Video yang agak lama dari saya Memang kebanyakan video saya itu panjang-panjang Ya Daripada video pendek ya Video pendek Pendek itu bukan video namanya Kalau pendek itu namanya pantun Kalau video panjang itu namanya Sekolah online Daripada nonton Pantun yang pendek Tidak dapat apa-apa Mendingan Sekolah online Panjang dikit Tidak apa-apa Asalkan mendapatkan ilmu yang bermanfaat Selamanya Ilmu gratis Cuma nonton doang ya Oke kawan Kalau ada silap-silap kata Maupun bahasa yang kurang berkenan Di hati pemirsa semuanya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Atau penyampaian saya yang kurang luwes Penyampaian saya yang kurang Kurang apa ya Istilahnya kurang masuk di hati penonton Bahasanya kurang profesional Katakanlah ya Ya maklum saya Orang desa ya Orang desa Bengel kampung Yang seperti Ya seperti ini bahasanya ya Oke Kalau ada hal-hal yang masih Belum bisa dimengerti Atau belum bisa dipahami Tentang Penyampaian saya Dari awal sampai akhir Bisa ditanyakan di kolom komentar Saya akan berusaha semaksimal mungkin Untuk menjawabnya Sekali lagi sebisa saya ya Oke Sampai jumpa di video selanjutnya Dan saya akhiri Bilahi Taufiq walhidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tara Tet 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 Tara